kantong sempit berisi nanah yang berkumpul di jaringan organ atau ruang di dalam tubuh itu namanya bisul apa teman-teman mengalami demikian simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman bagaimana kabarnya welcome back to my youtube channel again malasari wiratma terima kasih atas kunjungannya ke channel ini kali ini kita akan membahas obat yang bernama gentamisin obat ini cukup morah harga tertingginya Rp4.935 obat ini pernah saya bahas sebelumnya teman-teman boleh scroll kembali mengenai tentang obat ini tapi obat ini kita akan bahas untuk mengenai penyakit bisul jadi sebelum lanjut menonton video ini teman-teman jangan lupa untuk dukungannya like, komen, subscribe, share ke media sosial teman-teman punya demi berkembangnya channel ini dan menambah semangat saya untuk mengupload video jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video update dari saya teman-teman tidak ketinggalan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih check it out saat mengalami bisul akan muncul benjolan berisi nanah pada kulit bisul akan ditandai dengan beberapa tanda dan gejala munculnya benjolan merah berisi nanah yang berukuran kecil pada awalnya dan bisa semakin membesar kulit di sekitar benjolan akan tampak memerah bengkak dan terasa hangat jika disentuh benjolan yang timbul akibat terasa sakit terutama saat disentuh benjolan memiliki titik putih di bagian puncak yang kemudian akan pecah dan mengeluarkan nanah beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengobati bisul adalah mengompres bisul dengan air hangat 3 kali sehari guna mengurangi rasa sakit sekaligus mendorong nanah untuk berkumpul di puncak benjolan memberi salep gentamisin gentamisin termasuk ke dalam golongan antibiotik obat ini digunakan untuk mengobati infeksi akibat bakteri dan berfungsi membunuh atau mencegah pertumbuhan bakteri penyebab infeksi gentamisin adalah jenis salep antibiotik spektrum luas ampuh mengobati bisul pada salep kulit salep bisul yang satu ini termasuk ke dalam kelas aminogluksida yang efektif menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab bisul ingat gunakan salep ini sesuai dengan aturan pakai dosis atau krim salep gentamisin ini dioleskan tipis pada daerah yang sakit sebanyak 3-4 kali sehari sampai tercapai kesembuhan daerah yang sakit boleh ditutupi dengan perban atau ghost dressing efek samping daripada salep ini penggunaan topikal antibiotik gentamisin dapat menyebabkan iritasi yang bersifat sementara biasanya ditandai dengan kulit kemerahan dan kata kemungkinan terjadinya fotosensitisasi pernah dilaporkan pada berapa pasien penggunaan antibiotik gentamisin topikal dalam jangka panjang dapat menyebabkan jamur atau bakteri yang kebal tumbuh berlebihan itulah obat bisul yang diobatin dengan gentamisin sulpan obat keras ya jadi gunakanlah obat ini sesuai aturan dan jaga kebersihan kulit makanan serta berolahraga jika teman-teman ada yang ini ditanyakan dan obat apa yang akan saya bahas untuk video selanjutnya silakan komen di bawah dan apabila ada teman-teman yang pernah mengkonsumsi atau memakai obat ini silakan komen di bawah dan demikian saja infonya tetap jaga kesehatan salam melahir batin sehat selalu thank you for watching wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati